Oke, mulai aja ya. Ini servernya saya pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit cara penggunaan terminal di RStudio. Udah terlihat belum tampilannya? Sudah Pak. Sudah banyak Pak. Silahkan login yang ada di Google Sheet. Nanti langsung muncul konsol, konsol R. Kalian pindah ke terminal. Ini terminalnya. Terus untuk misalnya textnya terlalu kecil, bisa kalian atur di tools-tools global option. Kemudian di appearance. Ini tinggal dicari. Mau berapa ukuran fontnya, kemudian temanya pakai yang mana. Oke, terus untuk membuat codingan, ini harusnya di sini ada daftar file ya di sini. Terus untuk membuat file baru di menu file, file baru, kemudian yang C. file ada di atas ini. Tinggal dicoba yang tadi. stdlib.h kita klikkan kode C, ini biasa saja. Sistem. CS. Mainman. Forrest. Oke, kalau sudah disimpan. Kasih nama, sistem. C misalnya. nanti 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 nambah di sini file-nya. Kalau sudah di compile di terminal. Jadi compile-nya bisa pakai GCC, bla bla bla, bisa juga yang cepat pakai make. Make kemudian kita ingin buat apa? Kita ingin buat program namanya sistem. Dari sistem.c. Jadi make, sistem. otomatis dia ini yang dijalankan adalah si compiler, C, kemudian sistem.c, min o, ini keluar ngin sistem. Terus kalau sudah dijalankan pakai titik slash nama programnya. Begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gampang kan ya? Oke. Bisa login? Atau? Ada yang gak bisa login? Gak ada? Ini gak ada yang komen nih. WSL bisa? Ya bisa pakai WSL. Silahkan. Yang Windows 10 ada WSL-nya. Silahkan pakai WSL. Ini yang RStudio server-nya nih. kalau yang gak bisa install VM bisa lewat sini. Tapi ya makanya barengan. Oke, itu aja contohnya kalau yang di tugas tadi misalnya untuk manggil kalender bulan Desember. Tinggal diubah aja. Simpen. Kemudian di-compile lagi. Oke. harus coba jalanin. Kalau udah benar nih filenya tinggal di download atau di copas aja. Copas kemudian ke komputer kalian bikin file baru baru di-submit. Ini bisa download gak nih? gak bisa ya. Jadi copas aja nih. Oke, itu aja untuk penggunaan RStudio. Kita pakai terminalnya. Terus itu aja sih. Ini server-nya cukup powerful ya. jadi kalau kalian lihat di top dan ekornya ada 24 nih. RAM-nya 128GB. Kalau gak masih full juga. Yang udah login ada banyak nih. Lagi jalanin. Ya udah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.